halo teman-teman dimanapun berada kali ini saya sedang berada di lahan rumput odot nah disini ada dua macam rumput odot yang satunya rumput odot yang kecil atau kita menyebut rumput odot mini dan yang sebelah kanan ini ini adalah rumput odot super nah bagaimana perbandingannya teman-teman ikuti terus sampai selesai oke teman-teman yang pertama kita mulai dulu dari rumput odot yang kecil ya ini sudah kita panen beberapa kali teman-teman salah satu kelebihan rumput odot yang kecil ini adalah cepat untuk melebar tingginya hanya sebatas ini kurang lebih satu meteran itu sudah bisa kita panen di umur dua bulan ternak ini sangat suka sekali teman-teman dengan rumput odot yang kecil ini namun kelemahannya yang ini adalah jumlahnya teman-teman dibanding dengan rumput odot yang super ini ini teman-teman ini baru dua kali panen ini ya ini tingginya sudah satu setengah meteran sama-sama umurnya teman-teman ini dua kali panen rumpunya seperti ini rumput odot yang super ini teman-teman ini memang agak kaku ya dibanding dengan rumput odot yang kecil ini agak kaku dikit sama-sama pemberian pupuknya dibanding dengan rumput yang odot mini atau odot yang kecil tapi untuk batangnya ini lebih besar ya teman-teman untuk batangnya lebih besar dan jumlahnya memang tidak sebanyak rumput odot yang kecil jumlah batangnya kelebihan dari rumput odot yang super ini teman-teman jumlahnya tentu lebih banyak karena lebih tinggi untuk tingkat kesukaan ternak sendiri teman-teman dua rumput ini sama-sama disukai oleh ternak mengenai jarak tanam sendiri ya teman-teman kalau rumput odot yang kecil dengan rumput odot yang super ini saya rasa bagusnya minimal satu meter melihat ini ini dulu satu lajur ya teman-teman bisa selebar ini kurang lebih di satu meter sampai satu meter dua puluh atau satu meter setengah ini lebarnya rumput ini tapi dengan jarak tanam ya seperti ini di samping sini jalan di samping sebelah sini ada kurang lebih satu meteran ya teman-teman jadi untuk masalah jarak ini sama-sama rumput odot mini dan rumput odot yang super minimal kasih jarak satu meter itu nantinya akan lebih cepat perkembangan pertumbuhan dari batang rumput odot ini oke teman-teman itulah perbandingan dari rumput odot mini dan rumput odot super jika teman-teman ada yang punya pengalaman yang lain silahkan di share di kolom komentar terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tetap semangat petanak sapi salam ngerit salam brilian fam terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman